Halo masyarakat youtube, selamat datang kembali di channel Galeri Indramayu Eiklah sebelumnya saya akan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat, jasman maupun rohani Dan selalu beri kekuatan dan kesabaran dalam menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan Yap, di video kali ini temanya adalah bangunan rumah Alhamdulillah ya Progresnya semakin kelihatan disini kita sedang mengerjakan Pemasangan keramik dan granit pada bagian area kolom 6 Yaitu pada dinding-dindingnya Dan dikemeninasikan dengan batu ukir paras Jogja yang disebelah barat Jadi granitnya itu motifnya batu hitam Nah yang disebelah sananya ada motif patahan-patahan batu yang warna-warni gitu ya Sekarang kita di lantai 2 sedang mengerjakan pengacian Pada bagian ini pembuatan untuk bantalan-bantalan yang akan dipasang kaca Kaca-kaca tebal ya Untuk pembatas dinding view ke kolom renang ya begitulah Nanti di bagian sebelah selatan itu ada dinding kaca yang kira-kira tebalnya 10 mm Dan juga sebelah timur juga dipasang kaca lagi yang tebalnya 10 mm Tujuannya kenapa diberi linding kaca yaitu adalah agar dari lantai 2 atau dari atas itu bisa tembus pandang Atau bisa melihat pemandangan kolom renang yang ada di bawahnya Jadi menambahkan kesan ruangan yang sangat lega gitu ya Selain itu juga penggunaan dinding kaca itu bisa membuat ruangan itu terang tanpa lampu ya Saat siang hari itu bisa terang-benderang jadi gak usah nyalain lampu Dan kalau lihat di sebelah kiri itu adalah besi habim yang sudah terpasang itu adalah besi yang menopang Cantilever yang di video sebelumnya sudah saya upload Itu cantilever yang pecah ya Sampungan, udah sampungan Dan balok gantungnya itu sangatlah kecil Jadi jarak bentangannya sekitar 9,5 meter Terlalu panjang dan baloknya itu sangat kecil Jadi Balok gantung itu tidak kuat menahan beban Sedangkan di atasnya itu adalah Beban yang sangat berat ya Puluhan ton yang di atasnya Nah yang di sebelah kanan itu adalah granit warna hitam dengan motif batu dan embos itu timbul Dengan ukuran standar 60x60 Kalau yang sebelah sana sebelah selatan itu keramik dengan ukuran 20x40 Jadi kecil-kecil Nah disini juga Untuk penyangga cantilever yang pecah yang tadi itu bisa habim ya Nah ini dia nanti kita akan lapisi dengan cat ataupun dengan PVC Karena ini ruangan terbuka Karena panas sinar matahari maupun hujan itu akan menyebabkan lama-kelamaan menjadi kropos atau karat Di sini kaca Ini juga kaca Sampai sebelah sini Santi pasang kaca Mari kita bergeser ke emas rus yang sedang mengaci di sebelah sana Oke Ini pengaciannya cukup detail ya Sudutnya itu cukup tajam Jadi sudutnya itu enggak enggak gimana gitu kan Biasanya ada pengacian yang ya salah-salahan aja Oke semuanya itu saja video dari kami Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk berlangganan Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Galeri Indramayu Dan tekan jempol ke atas kalau kalian suka video ini Tekan jempol ke bawah kalau kalian tidak suka video ini Itu saja yang bisa kami share ke teman-teman sekalian Dan kami akan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax